mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Pak Pigai, melihat penghargaan atau tanda jasa kehormatan kepada beberapa tokoh? Salah satunya adalah sahabat karib Pak Pigai ini, Pak Fadlizon. Seperti apa, Pak? Pemberian tanda jasa kehormatan itu ada dua ya. Yang pertama begini, pemberian tanda jasa kehormatan itu hal yang normal dan itu depan baru. Setiap 17-an itu selalu pemerintah memberikan tanda jasa kehormatan kepada orang-orang yang dianggap ukur, yang memberi kontribusi besar terhadap bangsa dan negara. Kemudian yang kedua adalah pemberian tanda jasa kehormatan merupakan kewenangan otoritas presiden. Penentuan pemberian tanda jasa kehormatan, Pak Fadlizon itu adalah merupakan pilihan presiden. Datangnya dari presiden, bukan oleh Menkopol Kukam atau para menteri sosial atau para menteri yang lain. Untuk dalam rangka ini, oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya pemberian tanda jasa kehormatan itu oke jika diberikan kepada Pak Fadlizon dengan Pak Fadlizon Pak Fahriyamsa ketika mereka dua masih rada pada posisi pimpinan DPR RI ya. Tapi kan yang menjadi persoalan waktu itu adalah salah satunya seperti Pak Fahriyamsa dia tidak berada di dalam posisi pimpinan DPR RI. Saya kira oleh karena itu ini terkait dengan bukan secara normal saja, tetapi ada muatan politisnya di dalam tanda jasa kehormatan ini. Pak Pigai mengatakan ini ada muatan politis, apakah nanti Pak Fahri Hamzah ini akan terbungkam untuk kritisnya? Jadi begini, saya ingin judul saya sampaikan ya, waktu itu pemilihan presiden yang kedua setelah Jokowi terpilih, itu kan Gerindra masuk di dalam kualitas. Pada saat itu nama saya, Fadilson, kami itu diusulkan untuk masuk dalam kabinet oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo mengusulkan nama kami masuk di kabinet. Kemudian oleh Jokowi, presiden Jokowi, dia mencoret nama saya dan Fadilson. Apa alasannya, Pak? Intinya karena dia dendam, karena kami dua selalu kritik pemerintah ya, kritik. Jadi pemahaman kritik dalam konteks presiden Jokowi itu lebih ke unsur pribadi. Padahal kami mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah di dalam pernegara dan dalam kepemimpinan. Saya memandang presiden Jokowi dendam, karena itu nama saya dengan, ini resmi loh, pakai kop surat Gerindra loh. Bukan lobby-lobby diam-diam, bukan oleh partainya mengusulkan nama saya dengan Fadilson. Jokowi coret, artinya kan orang ini, presiden ini kan pendendam. Tapi sekarang tiba-tiba Jokowi memberikan penghargaan kepada Fadilson. Itu ada yang menurut saya, pemahaman saya adalah secara politik. Dalam konteks politik ini, lebih kepada apakah memang presiden mau merangkul oposisi, kemudian yang kelompok-kelompok partisan pemerintah seperti pro Jokowi maupun juga yang koalisi, partai-partai koalisi yang tidak berguna itu mau dipingkirkan. Itu justru itu jadi salah satu catatan dan pertimbangan saya sekarang ini. Ya, Pak Pigai, tapi kenyataannya Pak Fadilson dan Fahri Hamza hari ini menerima penghargaan tersebut, Pak. Apakah ini artinya sikap kritis dari kedua atau dua F ini yang sering mengkritik pemerintah akan terbungkam nantinya? Kalau menurut saya soal sikap kritis itu tidak ada pengaruh dengan baik itu Fahri Hamza maupun juga Fadilson. Tetapi secara etika Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada kedua toko nasional ini, itu secara etika mereka harus menjadi partisan Presiden Jokowi gitu loh, secara etika. Karena mereka menerima penghargaan. Terima kasih Pak Pigai, waktunya selamat malam. Terima kasih.